Teknik Sederhana Bertanam Brokoli Dalam Pot Brokoli salah satu jenis airan berbentuk unik berwarna hijau dan seperti berambut gimbah. Brokoli cukup mahal di pasaran karena rasanya enak dan bernutrisi tinggi. Brokoli juga dapat mencegah dan mengobati beberapa penyakit. Taukah Anda, bertanam brokoli ternyata bisa menggunakan pot? Dengan begitu, Anda tidak perlu repot-repot untuk membeli brokoli. Anda bisa mempertikinya langsung dari hasil yang ditanam sendiri. pH tanah yang baik untuk brokoli yakni di atas 5,5. Sebelumnya, tanah juga harus diberi pupukan yang secukupnya. Pemupukan dilakukan agar tanah menjadi lebih subur sehingga brokoli tumbuh dengan baik. Penanaman bibit brokoli dilakukan dengan memindahkan bibit-bibit yang siap tanam ke dalam pot yang telah dipersiapkan sebelumnya. Masukkan akar ke tanah dengan hati-hati agar akar dan daun tidak rusak. Penyelaman tanaman brokoli sebaiknya dilakukan sebelum tanaman itu. Yang minggu, fungsinya untuk menguatkan, mengubahkan tanaman yang sudah mati. Sementara untuk masukkan bunga dengan kualitas yang kurang lebih optimal, saat perempelannya harus dilakukan sejak awal pun. Setelah aneh, setelah masa bunga terbentuk, tingkat kontelnya sudah tua sehingga banyak bisa terlebih dahil matahari. Setelah 7-10 hari masa tanam, brokoli baru sesuai untuk masuk ke tahap penyel. Hal ini dilakukan sejak latihan penggamburan tanaman dan penggamburan. Penyelaman kedua dilakukan pada 20 hari kemudian setelah tanam. Penyelaman ketiga dilakukan pada 30 hingga 35 hari setelah masa tanam. Anda harus telahkan saat melakukan penyelaman dan penggamburan. Jangan lakukan terlalu dahil agar-agar tidak rusak. Setelah itu, proses penyelaman ini harus berhenti pada masa akhir pertumbuhan vegetatif. Pembupukan susulan dilakukan satu minggu pertama, tiga minggu selanjutnya, dan lima minggu setelah tanam. Pada masa pembentukan bunga, tanah harus selalu dijaga kelembapannya agar tetap dalam keadaan basah. Lakukan penyelaman sebanyak 2 hingga 4 kali dalam seminggu atau tergantung kondisi tanahnya dalam seminggu. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!